Rumah Sakit Modular Tanjung Duren Jakarta Barat yang merupakan rumah sakit khusus bagi pasien positif COVID-19 hari ini telah diresmikan oleh Presiden Jokowi Dodo. Tadi dalam resmian Presiden juga meninjau ruangan-ruangan yang disediakan bagi pasien positif COVID-19. Selain ruangan yang disediakan Presiden juga meninjau fasilitas lain seperti tempat tidur. Setidaknya untuk Rumah Sakit Modular Tanjung Duren Jakarta Barat memiliki 305 tempat tidur yang nanti ini diperuntukkan untuk fasilitas isolasi dan juga ICU. Yang menjadi kelebihan dari Rumah Sakit Modular ini adalah di mana Rumah Sakit ini memiliki fasilitas khusus bagi ibu hamil, bayi, dan juga anak-anak. Di sini juga terdapat ruang rekreasi bagi pasien positif COVID-19. Selain itu juga terdapat ruangan khusus ICU yaitu untuk anak, bayi, dan juga ibu hamil. Selain itu juga terdapat fasilitas untuk cuci darah. Dan dari pantauan kami untuk hari ini di Rumah Sakit Modular Tanjung Duren Jakarta Barat, proses persiapan untuk pengoperasian masih dilakukan, pembangunan di beberapa titik juga masih dilakukan. Dari Jakarta, Maharani, Abdur Rajis, Kompas TV.